Right, buka Alkitab kita sama-sama, hari ini kita melanjutkan pembahasan kita Tentang Alkitab menjawab 33 serangan terhadap iman Kristen kita Waktu iman Kristen kita diserang, kita tidak pernah perlu panik karena Tuhan kita tidak pernah menyuruh kita untuk membela iman kita Tuhan kita tidak pernah suruh kita membela Yesus kita dan Tuhan kita tidak pernah suruh kita membela Alkitab kita Tapi justru dia yang membela kita, justru Alkitab yang akan menjawab segala serangannya Justru dalam segala serangan kita akan melihat bahwa Tuhan kuasa dan kemuliaan yang dasar dan luar biasa Nah salah satu serangan terhadap iman Kristen kita ketika orang berkata orang Kristen itu orang yang konyol Kenapa konyol? Karena terlalu murah menjual pengampunan dosa Sehingga orang berkata orang Kristen itu orang yang paling kacau di muka bumi Kenapa? Karena dia pikir oh it's okay berbuat dosa, masuk gereja diampuni Karena Yesus adalah Tuhan yang mengampuni dosa, lalu kemudian berbuat dosa lagi Sudah berkata dikasih dalam Tuhan pada dasarnya berapa kalipun kita jatuh Tuhan mengampuni Amin kayak apa kek? Ini kalau khutbah minggu pertama ini yang berat Karena biasa sudah mikir abis dari sini makan dimana ya? Duit masih cukup tuh ya Kalau minggu-minggu terakhir makan gak ya? Nah itu dia Makanya konsentrasi khutbah menurun Saudara Amin Saya ulangi sekali lagi Saya percaya Seberapa kali kita jatuh pun Tuhan mengampuni kita Sebagian bilang lu kok enak? No Dosa itu tidak enak Amin Coba-coba yang pernah jadi bini piaran, bini piaran enak gak? Mungkin dia bisa beli jam tangan mahal, mungkin dia bisa beli handphone mahal Tapi kalau masuk gereja, dia duduk samping laki-laki, istrinya langsung bilang lu pindah Kenapa sih lu gitu? Piaraan Pleki, pleki, pleki Dosa itu gak enak Setan yang menipu manusia dan berkata dosa itu nikmat Tapi ini yang saya mau bilang Dosa awalnya kelihatannya menyenangkan tapi ujungnya menghancurkan Jelas sampai disini Seberapa kali kita jatuh pun Tuhan mengampuni Tetapi ingat Alkitab bilang jangan kamu sesat Alah tidak membiarkan dirinya dipermainkan Kalau kita mempermainkan Tuhan pada kita tidak ada pengampunan dosa Mungkin salah menatap saya dan berkata Pediatan tapi kapan saya tahu bahwa saya jatuh Kapan saya tahu saya mempermainkan Tuhan Ini yang saya mau bilang Lu lebih tahu dari gue jangan nanya Iya kan? Kan kalau sudah lagi jalan sudah tahu kapan sudah kepleset Kapan sudah berlagak main prosotan Ngerti gak mau saya? Iya kan? Kalau memang kita jatuh artinya Waduh saya jatuh Tuhan mengampuni saya Tapi kalau kita sengaja Iya kan? Ya saya sih sudah tahu Ini salah pendeta tapi Enak sih Itu namanya mempermainkan Tuhan Pengampunan dosa bukan murah Tetapi pengampunan dosa terlalu mahal Sampai dia harus memberikan kita cuma-cuma Dan barang siapa yang percaya kepada tidak binasa Melainkan berolah hidup yang kekal Beri ke tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Sama-sama bilang sama saya pengampunan dosa mahal Tapi bukan saya yang bayang Bapak saya menyelesaikannya buat saya Amin Ini yang kita mau belajar Bukan kitab kita sama-sama Kolose pasat satulai 13 sampai 14 Iya Maksudnya Bapak Telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan Dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anak yang kekasih Sama-sama bilang sama saya bukan prestasi Sama-sama bilang sama saya bukan pencapaian Sama-sama bilang sama saya bukan prestasi Sama-sama bilang sama saya bukan pencapaian Sama-sama bilang sama saya anugerah ilahi Karena ayat ini bilang apa tadi Ia telah melepaskan kita Bukan prestasi kita Bukan pencapaian kita tapi anugerah ilahi karena yang melepaskan yang membayar, yang menyelesaikan ala Bapak kita di sorga berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Bapak telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan apa memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya kekasih sebelum wacana ibu kota dipindahkan dia sudah pindahkan kita dulu amin dipindahkan dari apa dari antrian menuju neraka dipindahkannya untuk antrian menuju kemuliaan yang kekal yang dasar dan luar biasa berikan tepuk tangan yang meriah makanya sekarang banyak meme yang beredar ibu kota boleh pindah ke Kalimantan tapi engkau jangan pindah ke hati mantan oh dalam itu artinya untuk orang tertentu cuma tertawa gak ada maknanya buat orang tertentu sakit loh hati saya dengar karena itu pengalaman pribadi loh peneta ibu kota boleh pindah ke Kalimantan tapi dia jangan pindah ke hati mantan sama-sama bilang saya dipindahkan dari orang yang harusnya menuju pada maut dipindahkan Tuhan dalam antrian panjang menuju kemuliaan kekal yang luar biasa berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan selanjutnya di dalam dia sama-sama bilang di dalam Yesus kita memiliki penebusan kita yaitu pengampunan dosa makanya selalu saya bilang di dalam Kristus pengampunan dosa bukan hanya harapan tapi di dalam Yesus pengampunan dosa itu kepastian amin sama-sama bilang sama saya di dalam Yesus pengampunan dosa bukan harapan tapi kepastian setiap agama kalau kita bertanya karena pada dasarnya setiap agama itu adaran pada dasarnya setiap agama itu baik bukan agama yang salah orangnya yang salah setuju semua agama apa cuman apa orangnya orang Kristen aja yang ngaco banyak gak bukan cuman banyak bererot bukan agamanya yang ngaco seringkali apa orangnya karena agama itu ajaran mengajarkan yang baik sehingga setiap agama kita tanya bagaimana kalau kita berdosa ya usahakan jangan tapi kalau kita udah jatuh dalam dosa ya cobalah berusaha beramal dekat sama Tuhan dekat dengan agama lalu berbuat baik terus dosa kita diampuni enggak sih tapi kalau perbuatan kita lebih baik lebih banyak nanti ditimbang kalau berat perbuatan baik kita masuk surga diselamatkan kalau berat perbuatan jahat kita ya terbuat kira-kira berat yang mana ya masih jahat sih sehingga buat setiap agama pengampunan dosa adalah harapan tapi buat kita adalah kepastian amin sampai rumah jangan lupa update status di dalam krisis pengampunan dosa bukan hanya sekedar harapan tapi kepastian selamat merayakan satu muharam 2019 ya kan ini pas satu muharam tuh kebetulan dengar khutbahnya satu muharam karena di dalam krisis kita bukan berharap dosa kita diampuni tapi di dalam krisis dia bayar lunas harganya buat kita mengasih dia yang setuju beri ke tombol tangan yang beri ke tombol Tuhan haleluya selanjutnya ya saya satu dari 15 sampai 20 apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa aku akan memalingkan mukaku bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa aku tidak akan mendengarkan sebab tanganmu penuh dengan darah dengar baik agama amal ibadah perbuatan baik tidak bisa menyelesaikan urusan dosa makanya Alkitab bilang walaupun tanganmu tengada lalu kamu berdoa berhari-hari kamu berdoa berkali-kali tetapi aku memalingkan muka daripadamu karena ayat lain berkata dalam kitab Yesaya bangsa ini hanya memuliakan aku dengan bibirnya tapi hatinya menjauh daripadaku meskipun mereka menjauhkan ibadahnya tapi ibadahnya memuakkan aku berarti amal ibadah juga tidak bisa membuat kita beres dengan dosa kita jelas tetapi apa janji firman Tuhan basuhlah pertanyaan saya basuh dengan apa basuh dengan darah anak domba sebagian yang sudah menatap saya dan berkata ini zaman Yesaya Yesus belum ada bagaimana bisa dibasu ini yang saya bilang ayat profetik ayat nubuatan ayat yang menjelaskan harinya akan tiba dosa kita bisa diselesaikan bukan karena amal ibadah perbuatan baik tapi karena darah yang tertumpah di kalvari bagi setiap orang yang mempercaya Yesus juga katakan amin makanya ayat ini bilang apa basuhlah sama-sama bilang sama saya dibasu oleh darah sama-sama bilang dibasu oleh darah Yesus bersihkan dirimu jadi setelah kita dibasu kita harus punya teka untuk membersihkan diri jangan main-main sama-sama bilang sama saya jangan main-main jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku berhentilah berbuat jahat E17 belajarlah berbuat baik jadi Tuhan sedang mau ajarkan kepada kita setelah kita dibasu we have to be serious sama-sama bilang sama saya serius karena yang Yesus bayar begitu mahal sampai siapapun tidak bisa menyelesaikannya berarti kita harus terima dan serius sama-sama bilang sama saya serius belajarlah berbuat baik usahakanlah keadilan kendalikanlah orang kejam belalah hak ada orang yatim bapak-bapak perhatikan perjuangkanlah perkara janda-janda banyak bapak-bapak cuma garis bawah yang terakhir ini sehingga kalau istrinya lihat handphonenya Pak ini kenapa selalu Nancy 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 apa ini diam mama mama jangan menanggar firman Tuhan Alkitab bilang belalah perkara janda-janda tapi apa ini tiap pagi Nancy udah mamam apa maksudnya itu dia Nancy sedang dalam penderitaan saya harus memberi perhatian yang khusus setan kau tahu korbannya tahu perlakunya dia sama-sama bilang sama saya serius setelah kita tahu ada sesuatu yang mahal yang sudah diselesaikan yaitu bernama dosa maka saya harus serius maka Daud bilang berbahagia orang yang dosanya sudah diampuni dan kesalahan itu dari perhitungan oleh Tuhan pertanyaan kita kenapa orang yang dosanya diampuni berbahagia karena dengan dosa kita diampuni setan gak punya kuasa dalam hidup kita dengan dosa kita diampuni mujizat pasti terjadi karena doa kita berkuasa dengan dosa kita diampuni berarti hari depan kita cemerlang dengan dosa kita diampuni kita dapat hidup dengan suka cita dan dengan syukur dengan dosa kita diampuni kita dapat hadapi setiap tantangan dan percaya bahwa yang terbaik pasti Tuhan sediakan buat kita mereka tepuk tangan yang mereka buat Tuhan bukankah Alkitab sudah bilang bukan tangan Tuhan kurang panjang bukan telinganya gak selalu mendengar tapi yang menjadi jurang penghambat terkamur dengan alam yaitu segala dosa berarti buat itu dosa kita diampuni kita lebih daripada orang yang menang berjalan suka cita kemenangan dan kemuliaan Tuhan yang setuju katakan yeah selanjutnya marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan sekalipun dosamu merah seperti kain misi akan menjadi putih seperti salju sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba berarti jelas di dalam Kristus pengampunan dosa itu pasti sama-sama bilang pengampunan dosa itu pasti ayat selanjutnya jika kamu menurut dan mau mendengar maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu kalau kamu serius kamu tidak akan rugi dan tidak akan menyesal tapi jika kamu melawan dan memprotek jika kamu tetap berbuat dosa maka kamu akan dimakan oleh pedang sungguh God said so Tuhan sendiri yang mengatakannya amin maka selalu saya bilang dosa itu mahal dosa membuat kita akan dimakan oleh pedang tapi kalau kita meninggalkan dosa maka kita bilang apa kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu yang sejauh katakan haleluya selanjutnya klik 1 Yohanes 8 1 Yohanes 1 8-10 jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa maka kita menipu diri kita sendiri dan apa kebenaran tidak dalam diri kita jika kita mengaku dosa kita sama-sama bilang sama saya pengampunan dosa itu pasti sama-sama bilang sama saya pengampunan dosa itu pasti tapi pengampunan dosa itu tidak otomatis ada banyak orang yang bilang begini kan darah kristus sudah tertumpah buat kita amin kenapa dosa saya belum diampuni karena kita harus mengah sama-sama bilang sama saya harus mengakui bu 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 suami kalau salah ngaku gak bu pak suami kalau salah ngaku gak pak istri kalau salah ngaku gak pak ya borok-borok saya kasih tahu malah dia yang lebih galak aku selalu salah di bantai kamu aku selalu salah di bantai kamu kamu selalu cuma cari-cari kegiatan aku kalau kamu udah masuk lagi pak dunia ini jadi ribet karena orang kalau udah salah ngotot kalau orang udah salah ngaku gak ada rumah tangga yang cerai betul gak simple aja ini pengalaman tolong jangan tersinggung ini apa pengalaman jangan tersinggung satu kali saya pergi ke kampung monyet di Bali apa itu namanya itu besaki apa bukanlah sangih apa itu kampung monyet tipe nama pokoknya di Bali ada kampung monyet saya pakai topi eh tiba-tiba monyetnya ambil topinya saya kejar dong saya kejar saya mau ambil eh monyetnya gini kan dia yang salah mustinya kan dia minta maaf oh maaf saya ambil topinya iya kan tapi dia monyet jadi ternyata saya tahu kalau orang salah tapi ngotot monyet makanya monyet monyet di Kalimantan lagi senang sebentar lagi dia punya nama bukan orang hutan orang kota saudara-saudara karena ibu kota sebentar lagi mau disitu kan kenapa dia namanya orang hutan karena dia di hutan tapi ketika Kalimantan jadi ibu kota mereka jadi orang kota dia tertawa lihat di Jakarta sebentar lagi orang hutan itu ya jadi bedanya manusia sama monyet manusia kalau salah mengakui Pak Pak kau salah nih Pak kau gak salah istri ngomel apalagi salah istri ngomel terus suami akui sayang sorry aku memang salah sorry ya sayang kan biasanya gak langsung diterima kan gampang Pak bilang sorry itu gampang Pak tapi lukanya udah dalam Pak aku tahu sayang aku melukai engkau karena itu aku berjanji aku tidak akan melakukannya lagi sekali lagi sayang sorry gampang Pak aku bilang sorry itu gampang Pak tapi hati ini udah terluka Pak kenapa berbualan itu Pak sayang aku mungkin melukai engkau tetapi bagiku aku gak pernah bisa hidup tanpa engkau you are my everything in my life eh orang kalau salah mengakui gak ada gereja yang pecah saudara-saudara justru persoalannya banyak orang kalau udah salah ngotot kayak apa tadi saya bilang nyetnya jangan naik itu bikin emosi orang monyet seperti apa monyet turun dong jangan monyet gitu marah monyet tapi ini bukan nyerang orang pengalaman pengalaman topi saya diambil saya kejar monyetnya pas udah deket monyetnya malah kan dia yang salah kok dia ngotot tapi saya gak bisa ngelawan saya gak bisa karena kalau saya sama-sama monyet kita jadi kalau ada ada orang udah salah ngotot ya kan sudah jangan dilawan dan juga gak usah diomongin kaca Gilbert lu monyet jangan jangan bongkar rahasia kita dong ya kan kan diantara kita kan harus saling mengonopang satu sama lainnya ya kan saya kasih tau rahasianya harus simpan di hati cuman di hati roh-roh monyet aku patahkan tapi jangan dilawan orang kalau udah salah ngotot rohnya roh apa monyet bukan monyet jangan bikin panas orang rohnya roh moh monyet jadi jangan dilawan santak aja sudah relain saja topinya gak apa-apa rugi topi gak apa-apa daripada beklahi sama monyet mendingan rugi topi karena yang kita hadapi monyet tapi janji ya jangan ngomong bikin perkara ini kalau ngomong pulang kebaktian bulan depan aja banyak terjadi kekacauan dalam rumah tangga karena setiap kali suami ngotot Gilbert bilang monyet kamu monyet kamu monyet apa monyet kamu yang monyet kamu bilang aku monyet eh ular bludak ngapain bilang gue monyet nah itu lebih rame lagi makanya saya bilang saya gak ngomong ini cuma penga topi saya diambil saya dekati monyetnya dia yang salah tapi dia ngotot jadi kenapa dia ngotot karena dia bukan manusia kenapa dia ngotot karena dia monyet jadi saya gak lawan lagi yaudah relain aja biarin topinya monyet kok dilawan jadi sehari-hari kalau ada orang salah ngotot apa harus kita buat jangan dilawan rohnya roh monyet kasih pisang aja kalau begitu jadi kalau orang udah salah ngotot bilang sama dia saya gak ini pisang dia kan bingung kan kok papa bahaya banget ya dalam hatinya puas kan monyetnya kan puas monyet dapat ikat dapat pisang aman ya ya kan cukup bilang sama suami sudah sayang ini ada pisang sayang kamu baik ya udah saya bentak-bentak kamu masih kasih pisang jika kita mengaku dosa kita sama-sama bilang sama saya harus mengakui karena pengakuan menuntun pada pemberesan jika kita mengaku dosa kita maka ia adalah setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa dan apa haleluya menyucikan kita dari segala kejahatan sama-sama bilang sama saya pengampunan Tuhan sempurna tetapi tidak otomatis harus kita aku selanjutnya tapi jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa maka kita membuat dia menjadi penusta dan dikatakan apa firman tidak ada dalam diri kita jadi kalau kita selalu merasa diri benar artinya firman Tuhan tidak ada pada diri kita karena kalau firman Tuhan ada pada diri kita roh kita roh yang lembut kalau kita tahu kita salah kita beresin kita tahu kita salah kita akui kita tahu kita salah kita bertobat dan mau hidup dalam pemulihan klik selanjutnya Matius 26 ayat 27 sampai 28 sesudah itu ia mengambil cawan mengucap syukur lalu memberikan kepada mereka dan berkata minumlah kamu semua dari cawan ini sebab dikatakan apa inilah darahku darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk apa pengampunan dosa agama adalah ajaran yang menuntun pada kebaikan kalaupun ada yang enggak beres bukan ajaran yang enggak beres tapi orangnya enggak beres tetapi darah yang tertumpah menyelesaikan masalah dosa sama-sama bilang sama saya dosa saya diampuni karena darah yang tertumpah itu sebabnya setiap kali kita merayakan perjaman suci buat saya perjaman suci bukan hanya sakramen gereja tapi perjaman suci adalah pesta wih enggak ada yang bilang amen gila buat saya perjaman suci bukan hanya sekedar sakramen tapi buat saya perjaman suci adalah pesta kenapa kita pesta di perjaman suci karena kita tahu dosa kita sudah dibereskan kemenangan sudah tersedia jaminan hari depan kita sudah pasti berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan itu sebabnya selalu saya bilang kebanggaan hidup Kristen adalah salib salib adalah kebanggaan makanya perjaman kudus adalah pesta buat kita karena kita tahu kita berharga untuk kita yang berdosa Yesus mau mati selesaikan segalanya buat kita berikan tepuk tangan yang berikan buat Tuhan haleluya selanjutnya klik klik Ibrani 9 ayat 22 dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah perhatikan baik perjanjian Allah dan manusia tanpa penumpahan darah tidak ada waktu Adam jatuh dalam dosa apa yang Adam pilih untuk menutupi ketelanjangannya jawab dong orang nanya gak dijawab apa daun-daunan betul tapi apa yang Allah pilih untuk menutupi ketelanjangannya kulit domba betul apa artinya ada kulit domba artinya ada darah yang tertumpah untuk setiap kesalahan manusia ada darah yang harus tertumpah makanya konsep seluruh agama di muka bumi ada penumpahan darah karena memang hukumnya tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa tapi darah binatang hanya untuk sementara bisa menutupi kesalahan manusia tapi darah kristus yang penuh kemuliaan bukan hanya bisa menutupi tapi menyelesaikan dan menyucikan kita dari segala kejahatan selanjutnya selanjutnya klik Yohanes 19 30 sesudah Yesus meminum anggur asam itu berkata dia sudah selesai dia menundukan kepala dan menyerahkan nyawanya ini namanya proklamasi sama saya bilang sama saya proklamasi proklamasi yang bukan ditandatangani oleh tinta tapi proklamasi yang dimetraikan dengan darah amin dan kalau Yesus bilang sudah selesai artinya sudah selesai waktu Indonesia mengucapkan proklamasi Belanda lari gak halo lu belajar sejarah gak waktu Indonesia mengucapkan proklamasi Belanda lari gak Belanda lari gak Belanda lari gak enggak waktu Indonesia mengucapkan proklamasi Belanda lari gak enggak sampai hari ini kalau sudah pergi ke Belanda tanya apakah betul 17 Agustus tahun 45 Indonesia merdeka tidak karena Belanda merasa dia masih berkuasa di Indonesia dia terus mau menekan Indonesia dia terus mau bilang tidak ada itu kemerdekaan tetapi karena kita sudah mengucapkan proklamasi kita bilang sudah merdeka setiap kali Belanda mau menyenang kita sudah merdeka setiap kali Belanda mau menyenang kita bilang kita sudah merdeka karena proklamasi yang diucapkan itu menuntun kita pada keberanian yang setuju peringatan bukti sangat yang meriah amin apapun kalimat tersederhana proklamasi kami putra-putri Indonesia mengucapkan itu itu sumpah pemuda saudara saya ngomong ikut aja sudah tahu salah proklamasi kok bunyinya kami putra-putri Indonesia proklamasi bunyinya apa kami bangsa Indonesia dengan ini apa menyatakan kemerdekaan kemerdekaan hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan dilaksanakan dengan cara seksama dalam tempo sesingkat-singkatnya atas nama bangsa Indonesia Sukarno di tanda tangan dengan tindak tapi perjanjian yang lebih dahsyat karena Yesus memetraikan dengan darah dia berkata sudah selesai berarti setiap kali Satan menuduh kita dosamu kutukmu pelanggaranmu belenggumu ikatanmu kita menata pada salib kita melihat darah yang tertumpah kita tahu sudah selesai Yesus sudah bereskan apa yang saya tidak bisa bereskannya setuju katakan amin amin selanjutnya klik kesimpulan saya buat salah satu persoalan manusia yang paling serius dosa penyakit masih ada dokter masalah apapun masih bisa terselesaikan dosa hanya darah yang bisa menyelesaikannya amin klik semua agama mengakui dosa tidak dapat terselesaikan hanya dengan amal ibadah serta perbuatan baik makanya selalu saya bilang kalaupun Yesus tidak menyembuhkan penyakit kita kalaupun Yesus tidak menjawab doa kita dia tetap Tuhan yang baik dengan mengampuni dosa kita itu berarti dia sudah melakukan yang terbaik buat kita pastikan setiap pagi kalau kita bangun pagi kita berkata Tuhan terima kasih dosaku sudah diampuni saya tidak bisa bayangkan kalau kita tidak punya kepastian dosa kita diampuni berarti kita berjalan menuju neraka kita berjalan menuju maut kita berjalan menuju kebinasaan betul tidak semua doa kita sudah dijawab betul tidak semua masalah kita sudah selesai tapi persoalan terbesar tentang neraka sudah diselesaikan minimal kita tahu sementara kita berjuang di muka bumi akan ada harinya kita ketemu Yesus muka dengan muka dan dia akan menatap kita dan berkata mari masuk ke ambaku yang baik dan setia untuk engkau menerima segala berkat kemuliaan yang sempurna berikan yang beri buat Tuhan makanya saya catat disini klik namun dalam Yesus kita memiliki kepastian pengampunan dosa tetapi sekali lagi saya ulangi pengampunan dosa tidak otomatis tapi ada bagian kita bahwa kita menerima kepastian pengampunan dosa yang pertama kalau kita mau mengakui sama-sama bilang sama saya saya harus mengakui karena mengakui berarti saya sadar mengakui berarti saya merendahkan diri mengakui berarti saya berjanji bahwa ini jalan yang keliru dalam hidup saya saya harus berubah makanya kedua setelah saya mengakui saya harus apa klik bertobat 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 bukan hanya menyesal bertobat bukan hanya berhenti tapi bertobat sungguh-sungguh sadar bahwa jalan ini jalan yang keliru aduh pendeta dulu saya selingkuh sekarang saya bertobat waktu istri saya tahu dia bilang sekali lagi gue tahu selingkuh gue belah kepala itu bukan bertobat itu kepepet bertobat bertobat adalah kesadaran yang timbul dari dasar hati yang ketiga saya mengakui bertobat kemudian saya apa percaya saya percaya bahwa walaupun dosa saya merah seperti kermis akan diputihkan putih seperti salju karena pengampunan dosa bukan sesuatu yang perlu saya tanyakan kira-kira Tuhan bisa ampuni atau tidak ini bukan soal bisa atau tidak bisa but what next setelah saya diampuni apa yang mau saya buat saya mau tetap tinggal dalam dosa saya mau tetap main-main dengan dosa atau sebaliknya karena saya sudah menerima anugerah yang terbesar terhebat terdasar terluar biasa dalam hidup saya biarlah aku hidup tapi bukan lagi aku yang hidup tapi Kristus yang hidup dalam aku yang berikan tempat teranggan yang meriah buat Tuhan selanjutnya kita memiliki kepastian pengampunan dosa waktu kita mengakui waktu kita bertobat waktu kita percaya lalu kemudian berpaling dari jalan-jalan kita yang jahat sekedar berhenti berbuat dosa itu bukan bertobat itu masih cari-cari kesempatan baru ya kan tapi harus berpaling makanya yang kelima saya catat kita memiliki kepastian pengampunan dosa pada waktu kita apa meninggalkan jalan-jalan jahat serta mulai melakukan yang berkenan pada Tuhan bertobat bukan hanya berhenti atau mengurangi ada orang yang bilang wah pendeta dulu saya kalau selingkuh 3, 4, 5 perempuan saya selingkuhi puji Tuhan sekarang semua sudah saya tinggalkan tinggal satu yang saya pertahankan itu namanya bukan bertobat itu namanya ngurangin anggaran kerugian untuk berbedosa dulu saya judi minum mabuk waduh puji Tuhan sekarang saya berobat cuma malam minggu aja saya tetap melakukan itu namanya bukan bertobat itu cuma ngurangin anggaran pengeluaran akibat dosa orang Papua bilang kakak kau pikir dosa murah tapi bertobat artinya kalau saya berjalan di jalan yang salah lalu saya bertobat saya berbalik saya bukan hanya tinggalkan tapi saya berjuang terus untuk melakukan segala sesuatu yang Tuhan kendaki yang sunju beri ke tepuk tangan yang meriah buat Tuhan selanjutnya klik kesimpulan saya ada pun salah satu tuduhan serta serangan iman Kristen bahwa orang Kristen adalah kelompok orang konyol yang memurahkan pengampunan dosa orang Kristen selalu menganggap oh it's okay minum mabuk it's okay Judy it's okay karena nanti Tuhan akan ampuni dosa kita no jangan kamu sesat Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan pengampunan dosa bukan satu yang murah dia mahal tapi bukan kita yang membayarnya Yesus yang menyelesaikannya buat kita yang setuju katakan yeah makanya saya catat disini what is our belief apa yang kita percaya satu pengampunan dosa murah bahkan gratis bagi kita karena dia membayar harga yang mahal amin memang saya menerimanya gratis karena uang tidak bisa membayarnya perpuluhan saya tidak bisa membayarnya amal ibadah agama perbuatan baik saya tidak bisa karena itu satu-satunya dia berikan cuma-cuma tetapi setelah saya menerimanya saya harus hidup dalam kehendaknya amin wanita yang tertangkap bahasa berbuat jina kedengarannya gampang Yesus bertanya adakah yang menghukum kau dia menjawab tidak Yesus bilang apa aku pun tidak menghukum kamu apakah itu berarti murah bukan cuma murah gratis tetapi kemudian ada harga yang jelas Yesus bilang apa jangan berbuat dosa lagi amin makanya selalu saya bilang buat bicara tentang bangsa dan negara NKRI adalah harga mati ya kurang patriot saudara ya nasionalisme ini kurang dalam masa saya bilang NKRI ada mati gak ada suara pulang kebaktian dimsam dimana yang enak kalau saya bilang NKRI harga mati minimal saya bilang merdeka gitu dong baru satu hari kita keluar dari bulan kemerdekaan buat bangsa dan negara dalam hubungan dengan bangsa dan negara NKRI harga mati ya merdeka merdeka dalam hubungan dengan bangsa dan negara NKRI adalah harga mati merdeka itu baru gereja merah putih tapi dalam hubungan iman dan percaya kekudusan adalah harga mati haleluya gitu amin dalam hubungan bangsa dan negara NKRI adalah harga mati merdeka haleluya lagi dasar otak tabubale ini dalam hubungan bangsa dan negara NKRI adalah harga mati merdeka ini baru ini dalam hubungan dengan iman dan percaya kekudusan adalah harga mati haleluya ini kasih tepuk tangan karena pengampunan dosa itu murah bahkan gratis karena ada harga yang mahal yang sudah dibayar buat kita tugas kita cuma pastikan what next setelah saya sudah dikuduskan saya tidak mau menyalipkan Yesus untuk kedua kali saya tidak mau mengecewakan hati Tuhan ini Tuhan hidupku pakai senantiasa baik kemuliaanmu berikan tepuk tangan yang meriah yang kedua apa yang kita percaya pengampunan dosa memang kelihatannya murah bahkan gratis namun kita terus harus berjuang dengan iman dan kesetiaan sama-sama bilang sama saya perjuangan iman Kristen harus berani memikul salib yang sejauh katakan yeah dan waktu kita memikul salib kita tidak tertekan waktu memikul salib kita tidak nyalakan orang waktu memikul salib kita gak usah nyalakan siapa-siapa orang Kristen ini apalagi orang Indonesia paling seneng nyalakan orang kita merasa diri yang paling benar Tuhan aja salah makanya lagu dibuat haruskah hidupku terus begini dengan derita yang tiada akhir apakah salahku dan apa dosaku kalau ada satu aja malaikat dari sangir dapat tampiling orang nyanyi karena mulut itu jaga gak ada pikir gak ada suci coba dia yang menerita orang ini salahin Tuhan ini salahin apakah salahku apa dosaku ini gue hebat banget justru kalau kita lewati penderitaan kita bertanya Tuhan apa yang harus kita buat Tuhan salahku dosaku yang mana yang harus aku bereskan karena saudaraku yang dikasih dalam Tuhan hidup ini adalah perjuangan bukan perjuangan supaya dosa kita diampuni tapi perjuangan karena dosa saya sudah diampuni saya makin hari makin mau hidup bagi kemuliaan Tuhan yang sejauh katakan amin yang ketiga apa yang kita percaya pengampunan dosa pada dasarnya betul buat kita kelihatannya murah bahkan gratis tetapi pengampunan dosa pada dasarnya tidak murah kenapa karena penentuan dia bukan pada awal namun pada akhirnya setuju makanya Paulus bilang kamu sudah mulai dengan roh jangan kamu mengakhiri dengan daging Paulus bilang aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya supaya jangan aku memberitakan injil aku memulai dengan yang baik tapi kemudian aku ditolak bahkan Yesus bilang pada hari terakhir akan datang banyak orang yang bilang Tuhan aku sudah bernubuat demi namamu aku sudah usir setan demi namamu aku sudah menyembuhkan orang sakit demi namamu Yesus bilang apa aku akan berlalu serang kepada mereka aku tidak kenal kamu enyah dari hadapan kuai kamu pembuat kejahatan ini yang Alkitab ajarkan setelah saya menerima pengampunan dosa that isn't final sama-sama bilang sama saya itu bukan akhir tapi setelah saya menerima pengampunan dosa itu adalah awal hidup saya harus jadi berkat hidup saya harus jadi saksi hidup saya harus memancarkan kemuliaan Tuhan dan Alkitab jamin orang yang bertahan sampai kesudahannya itu yang akan berolah selamatnya berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan dan yang terakhir saya undang pemain musik maju ke depan apa yang kita percaya pengampunan dosa pada akhirnya ditentukan oleh ketaatan kita pada firman Tuhan serta tuntunan roh kudus bukan orang hebat yang mampu yang Tuhan cari bukan orang yang mampu yang hebat yang Tuhan cari tapi kuncinya adalah ketaatan sama-sama bilang sama saya ketaatan Tuhan gak peduli dengan status sosial orang kaya ada yang masuk sorga gak orang kaya ada yang masuk sorga gak orang kaya ada yang masuk sorga gak banyak orang kaya yang masuk sorga gak banyak banyak orang kaya yang cinta Tuhan yang mengasihi Tuhan yang hidup ini dipersembahkan buat Tuhan betul ada orang miskin yang masuk sorga gak banyak banyak orang miskin yang bertahan dalam iman luar biasa ada gak orang-orang yang terkenal orang-orang hebat orang-orang sukses yang masuk surga gak banyak sih tapi ada saya gak yakin sebaliknya ada gak orang miskin yang masuk neraka banyak udah miskin di dunia mati masuk neraka lagi sial banget gue ada gak ada gak orang miskin yang curi ada gak orang miskin yang perkosa ada gak orang miskin yang jual diri ada gak orang miskin yang hidupnya ngaco banyak jadi akhirnya banyak orang miskin juga masuk neraka neraka jadi buang pengajaran-pengajaran bodoh itu yang selalu bilang makin miskin orang makin akan masuk surga orang-orang kaya tidak punya tempat dalam kerajaan surga orang-orang kaya banyak di surga tapi orang kaya juga banyak di neraka orang miskin banyak di surga tapi banyak juga orang miskin ada di neraka ini pertanyaan yang paling sensitif ini orang gereja ada yang di neraka gak? gak banyak tapi ada kenapa sih suka kirim-kirim hoax yang gak jelas orang gereja ada yang di neraka gak? Tuhan gak lihat status sosial Tuhan cuma lihat ketah ketahatan sekaya apapun orang itu kalau dia hidup dalam ketahatan semiskin apapun orang itu kalau dia hidup dalam ketahatan dalam tekanan bagaimanapun kalau dia hidup dalam ketahatan kita belajar dari doa Yesus yang bilang Tuhan biar bukan kendaku yang jadi tapi kendaku yang jadi karena dalam ketahatan kita melihat kuasa kemuliaan yang dasyat berikan terbuka tangan yang beri abu Tuhan terbuka tangan terbuka tangan terbuka tangan terbuka tangan